Pertama, yang kita sebut debat capres di Indonesia itu ditonton oleh 80% pemilih Indonesia yang usia sekolahnya itu 7 tahun. Jadi, nggak lulus SMP. Karena itu substansi pasti nggak akan ditangkap. Yang nonton kelas menengah oke, tapi kalau kelas menengah yang nonton atau anak-anak lulus universitas, dia udah tahu apa sebetulnya kemampuan, substantive ideas dari Prabowo, dari Anies, dan Pekanjar. Jadi akhirnya orang senang nonton itu untuk nonton infotainmentnya, bagian yang menyenangkan, yaitu ledek-ledekan. Atau kita sebut aja ini politainment, jadi politik yang dikemas secara infotainment. Beda dengan di Amerika. Di Amerika, begitu debat dimulai, tim masing-masing itu siap dengan fakta untuk dicek tuh. Fact check gitu kan. Jadi faktanya bener nggak? Kalau misalnya Prabowo ucapkan food estate, langsung dicek oleh Ganjar misalnya, langsung ditampilin di dalam studio, lalu diulas di situ. Kalau Anies ucapin soal etika misalnya, langsung ditanya oleh publik, diterangkan bahwa apakah etik itu hanya terhadap presiden, atau terhadap hubungan antara manusia misalnya, antara dia dan Cak Imin. Jadi banyak hal yang bisa langsung di fact check, dicek faktanya. Di Indonesia nggak begitu, karena tadi kemampuan kita untuk bahkan mengulas isi yang substansial, itu tidak mungkin dilakukan real time. Mesti tunggu dulu dua hari, baru pakar berupaya untuk nyari tahu. Jadi sebetulnya kapasitas publik untuk mengerti substansi dari debat itu minim. Yang tinggi minatnya buat lihat sensasinya tuh. Jadi tetap debat itu jadi sensasional, justru kalau ada perkelahian di dalam perdebatan itu, atau ada saling kritik, atau saling intrik lah di situ. Sama seperti debat pertama, itu intriknya banyak. Betul. Di Amerika, debat itu paling berpengaruh 1,2 atau 2 persen sebetulnya. Karena di Amerika orang-orang udah tahu, kalau Partai Demokrat pasti dia pro pajak progresis misalnya. Kalau Partai Republik pasti anti pajak. Jadi posisi-posisi kunci terhadap isu-isu utama itu udah selesai. Soal hak asas manusia, ya pasti Demokrat lebih mampu untuk menghargai hak asas manusia dibanding dengan Republik misalnya di Amerika. Itu di sana, di Amerika, karena debatnya udah panjang. Dari setiap hari tuh ada debat antara Republik, Partai Republik, dan Partai Demokrat kan. Di kita, debat itu baru berlangsung sebulan sebelum pemilu. Dan paling cuma 5 kali debat kan. Jadi sebetulnya, hal yang kita sebut sebagai berpengaruh gak? Ya berpengaruh dalam pengertian tadi, sensasinya tuh. Dan orang yang pro Prabowo pasti dari awal juga mau apapun yang diucapin Anis itu gak pengaruh buat Prabowo kan. Karena Prabowo memelihara konstituannya sendiri tuh. 02 itu, 02 ya sekarang ya, Calek, Capres, Cawapres itu sudah punya pasar tersendiri tuh. Captive marketnya udah ada. Demikian juga Ganjar, udah ada captive marketnya. Yaitu BDIP bagaimanapun tetap anggap ya apapun kualitas Ganjar dan Mahfud, ya tetap itu adalah bayangan dari Soekarno. Walaupun bayangan Soekarno yang salah. Tapi kan orang gak mau evaluasi lagi kan. Apa yang salah misalnya kalau Ganjar masih mempertahankan ide tentang IKN tuh. Sangat mungkin Bung Karno bilang, bukan itu ide saya. Tetapi dianggap bahwa itu satu paket. Karena Jokowi meneruskan IKN, Ganjar juga akhirnya pergi ke IKN. Lalu orang anggap itu bagian dari proyek Soekarno. Padahal Soekarno gak suka proyek-proyek yang semacam itu tuh. Itu poinnya tuh. Jadi kalau balik lagi pada pertanyaan. Memang ada pengaruhnya, tetapi secara signifikan dia tidak berakibat pada hasil pemilu. Apalagi kalau orang menganggap hasil pemilu ada rekayasa tuh. Jadi kita tonton aja debat itu sebagai politainment. Isu politik dikemas secara infotainment. Tidak menebalkan pemilih tuh. Apapun dia gak akan pengaruh. Cuman menebalkan wajah orang yang terkena semprotan. Jadi yang diuji mungkin lu tebal apa gak kalau kena kritik kira-kira itu tuh. Tapi kita mau lihat sebetulnya bahwa fasilitas debat itu sedikit banyak mulai kita praktekan. Kan dulu orang bilang debat buat apa sih. Tapi sekarang justru orang mau lihat debat itu. Terutama debat antara Nantiwa Pres Mahfud dengan Gibran. Itu yang orang mau lihat siapa yang akan KO disitu kan. Karena psikologi orang menunggu tontonan itu. Kalau cara berdebat Pak Prabowo kan kita hafal. Cara berdebat Anis kita tahu tuh. Cara berdebat Ganjar kita tahu. Karena udah bertahun-tahun mereka ada di dalam sorotan kamera publik. Jadi kita ngerti estetika, retoriknya. Gibran belum kita tahu. Mahfud kita tahu kalau kasih wawancara pers kan. Tapi sekarang dia mesti berdebat. Apalagi dia berdebat dengan anak presiden. Yang dia sendiri, Mahfud sendiri masih ada dalam lingkungan presiden. Jadi kenikmatan debat itu nanti pada rekreasinya. Bukan pada kreasinya tuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.